Yang kemarin itu kan Jerman juara, oh happy banget ya. Gila-gila kalah nangis. Jika kalian adalah dangdut lovers, pasti kalian juga ngefans sama Raja Dangdut Tanah Air kan? Selain karena pesona dan suara merdunya, Roma Irama juga terkenal pernah menikah lebih dari sekali alias poligami. Namun wanita yang pernah dibar istri olehnya ada yang jarang, bahkan tak pernah muncul di layar kaca. Padahal sudah ada 7 wanita yang pernah dimikahin ya. Lebih cara soal istri dari Roma Irama, kalian pasti penasaran kan siapa saja sih mereka? Nah agar kalian tahu, langsung saja yuk. Berikut ini adalah 7 istri cantik Roma Irama. Titik Titik adalah sosok istri pertama dari Roma Irama. Sosok ini memang tidak banyak dibicarakan di layar kaca maupun jagat maya. Pasalnya, Sang Raja Dangdut sendiri memilih bungkam soal siapa istri pertamanya ini. Beberapa informasi yang diperoleh mengatakan bahwa pernikahan ini tidak berlangsung lama, yakni sekitar 9 bulan saja. Mereka pun tidak dikaruniai buah hati pada pernikahan ini. Dalam satu kesempatan, Ahmad Dhani berkesempatan untuk mewawancarai Roma Irama. Ia pun bertanya mengenai sosok istri pertama yang dianggap misterius. Namun sama saja, Bang Roma memilih bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan soal pernikahan pertamanya bersama Titik ini. Hmm, kok ditutup-tutupi gitu sih, Bang? Bikin penasaran aja deh. Kalau kalian pada tahu, jangan lupa share di kolom komentar ya, guys. Mimin tunggu. Veronika Agustina Selanjutnya adalah sosok istri kedua Roma Irama yang bernama Veronika Agustina. Wanita cantik yang akrab di sapa Vero ini adalah perempuan berdarah Banten dan Manado yang dipacari oleh Roma ketika masih status perceraian dengan istri pertamanya, Titik. Kisah cinta keduanya dimulai ketika Vero bekerja sebagai pemain keyboard dan mengiringi Roma Irama ketika tampil di lampu. Keduanya pun terlibat cinta lokasi, namun kisah cintanya tidak berjalan mulus. Mereka harus menunda pernikahan karena Vero berbeda keyakinan dengan Roma Irama. Dengan kekuatan cinta, mereka pun akhirnya menikah pada tahun 1971 berbarangan dengan masuknya Vero menjadi seorang muslim. Masya Allah, Mbak Vero sepertinya udah cinta mati ya sama Raja Dangdut ini? Meski demikian, Vero tidak kesusahan untuk mengenal agama Islam karena nenek boyutnya adalah seorang muslim yang taat. Dari pernikahannya ini, mereka dikaruniai tiga orang anak yang bernama Debbie, Tiki, dan Romi. Tapi sayang, pernikahannya harus kandas di meja perceraian karena Roma Irama terlibat perselingkuhan dengan Rika Rahim. Mereka bercerai setelah Roma menikah dengan Rika Rahim. Waduh, udah capek-capek berkorban. Ujung-ujungnya diselingkuhin juga. Ah, sedih banget ya guys. Rika Rahim adalah sosok istri yang dinikahi untuk ketiga kalinya oleh Roma Irama. Mereka berdua sebenarnya sudah saling kenal sejak tahun 1979. Saat itu, Rika menggantikan peran Nyati Octavia sebagai pasangan Roma di beberapa film. Di antaranya yakni Melodi Cinta, Badai di Awal Bahagia, Camellia, Cinta Segitiga, dan masih banyak judul film lainnya. Tapi pada saat itu, mereka tidak langsung terlibat kisah cinta. Justru Rika pernah menikah dengan pria lain. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak berjalan lancar dan mereka resmi bercerai pada tahun 1982. Setelah itu, barulah keduanya resmi menikah pada tahun 1984 ketika Roma masih berstatus suami dari Veronica. Meskipun setelahnya Roma Irama masih sempat menikah dengan beberapa wanita lain, namun sosok Rika Rahim ini masih setia hingga saat ini. Entah karena nggak ingin jadi janda lagi atau memang cinta mati sama Bang Roma. Namun kesetiaan Mbak Rika ini patut diacungi jempol. Ya nggak guys? Dua jempol deh dari mimin buat mbaknya. Marwah Ali Selanjutnya ada sosok wanita keempat yang dinikahi oleh Sang Raja Dangdut. Nah, jika kalian tahu bahkan ngefans sama Rido Roma, ini dia nih guys, ibunya Rido Roma. Meski sudah banyak diekspos publik, namun dulunya kabar pernikahan antara Marwah Ali dan Roma Irama sangat minim diberitakan. Soalnya ketika menikah, Roma Irama masih berstatus sebagai suami dari Rika Rahim. Lagi-lagi berpuligami ya guys. Kabar kedekatan keduanya pun mulesan terdibicarakan sejak tahun 1991. Padahal Rido Roma sudah lahir sejak tahun 1989. Jadi sepertinya emang disengaja untuk ditutup rapat-rapat. Marwah Ali sendiri diketahui berdarah Timur Tengah. Dari pernikahannya ini mereka dikaruniai dua orang anak. Selain Rido Roma, ada pula perempuan cantik bernama Nazila. Hmm, padahal anaknya cakep gitu. Kok ditutup-tutupi sih bang? Ayu Soraya Masih sama dengan pernikahan sebelumnya, sosok pedangdut Ayu Soraya juga pernah dikabarkan dinikahi oleh Roma Irama pada tahun 2002 lalu. Bahkan sebuah media informasi pernah menerbitkan sebuah artikel yang menyebutkan bahwa Ayu Soraya mengakui pernah diperistri oleh Sang Raja Dangdut. Namun mengenai kapan dan di mana pernikahan tersebut digelar belum jelas adanya. Karena lagi-lagi keduanya memilih bungkam dan menutupinya rapat-rapat. Oh iya, ngomong-ngomong soal Ayu Soraya dan Roma Irama, Pada tahun 2010 lalu, seorang anak Ayu Soraya bernama Noval pernah mengaku sebagai salah satu anak Roma Irama. Ia pun menyatakan keberatan atas sikap Roma yang membedakannya dengan anak-anaknya yang lain. Seperti Ridho Roma yang dibukakan karir sebagai penyanyi. Tapi sayang, Ayu Soraya dan Roma Irama kemudian membanta pengakuan tersebut. Nah lo, lalu si Noval ini anak siapa dong? Duh, rumit juga ya guys kehidupan artis. Gita Andini Saputri Persona Raja Dangdut memang mampu meluluhkan banyak wanita. Salah satunya yakni gadis solo bernama Gita Andini Saputri. Keduanya dikabarkan melangsungkan pernikahan ketika Gita masih berusia 19 tahun. Dan saat itu yang masih duduk di bangku perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. Pernikahan mereka digelar pada tahun 1999. Namun tanggal pastinya tidak disebutkan di beberapa media. Pernikahan ini juga masih mirip dengan pernikahan lainnya yakni ditutup-tutupi. Bahkan publik baru mengetahui kabar menikahnya mereka 3 tahun kemudian yakni pada tahun 2002. Dikabarkan dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Adam Givari. Waduh, kok misterius mulu sih bang? Takut ketahuan sama istri tua ya? Angelelga Yang terakhir ada sosok Angelelga yang juga merupakan mantan istri Vicky Prasetyo. Angelelga pernah dinikahi oleh Roma Irama ketika usianya masih belia yakni 19 tahun. Mereka dikabarkan menikah siri pada tahun 2003. Namun pernikahan ini tidak berjalan mulus karena tidak mendapat restu dari orang tua Angelelga. Kabar ini diketahui karena keduanya sempat terpergok berada dalam satu apartemen yang sama. Awalnya sang Raja Dangdut sempat mengelak dan tidak mengakui pernikahan ketujuhnya ini. Namun pada akhirnya ia mengakui dan seketika itu juga menceraikan dia. Waduh, kok gitu ya? Meski demikian, Angelelga mengaku mengambil banyak pelajaran dari pernikahannya yang hanya seumur jagung ini. Nah, kira-kira kalian sendiri mau gak jadi kayak istri-istri bang Roma yang dipeligami? Kalau Mimin sih, oh gak. Thank you, bad lovers.